Assalamualaikum Jangan membayangkan Orang kaya itu Enak Belum tentu Orang kaya Ketika Atau siapapun anda Ketika Makin banyak uang Tentu kebutuhannya juga akan meningkat Itu sejalur Jadi kalau misalnya anda Sudah mulai banyak uang Mungkin rumahnya juga akan besar Mobilnya tambah Berarti Pembantunya tambah Makan juga gak mau Di tempat yang murah-murah Sehingga Bisa jadi Dia juga akan membuat Perusahaan Tidak bakalan buat perusahaan Dengan uang sendiri Bisa jadi ngutang Tambah masalah baru Jadi ketika anda Saat ini Dengan penghasilan Sekian Dan anda tidak punya utang Ya sebaiknya disyukuri saja Bukan syukur gitu loh ya Tapi Lain sakartu Karena dengan anda bersyukur Anda seperti melihat ke bawah Ternyata di bawah anda Masih banyak Yang lebih kekurangan Daripada anda Sementara Sementara kalau anda mendongak ke atas Unlimited bro Tidak ada batasnya Berapapun yang mendongakkan Pasti akan kurang terus Sehingga Ketika Anda sekarang Posisi seperti ini Makan juga sederhana Secukupnya Tapi tidak punya utang Tapi mungkin lebih tenang Tapi mungkin lebih tenang Sementara mungkin orang kaya Mau makan aja susah Bukan susah mencari Tetapi Mau makan Bebek goreng Tidak boleh Karena kolesterolnya tinggi Mau makan apa lagi Tidak boleh Mau makan apa lagi Tidak boleh Sebelah susah Sementara anda Yang Mungkin saat ini Dengan penghasilan Biasa-biasa saja Mau makan apa saja Mungkin Udah ada masalah Cuma Masalahnya Memakan apa Jadi kalau Maaf Orang miskin Itu kan Mau makan apa Kalau orang kaya Mau makan dimana Orang rakus Mau makan siapa Anda pilih yang mana Tentu Sebaiknya makan Sesuatu yang sehat Menyehatkan Dan membuat kita Menjadi Energi yang bisa digunakan Untuk meneruskan aktivitas Enak Sehingga Ketika anda Beraktifitas Rasanya juga ringan Tidak ada beban Dan enak saja Nah Jadi bagaimana Anda Mau Pengen Jadi orang kaya Tapi banyak Masalah Menjadi orang Biasa saja Saya tidak mengatakan Miskin Menjadi biasa saja Tetapi Anda akan Enak Dalam berusaha Tentu anda akan Memilih menjadi Orang yang biasa Tetapi Anda Bisa makan Dalam keadaan Nyaman Tenang Dan tidak Kekurangan Suatu apa-apa Jadi Ketika anda Hidup Selalu dibayang-bayangi dengan Makan tidak enak Selalu dibayang-bayangi dengan Ketidak enakan Maka Berusaha Berusaha Untuk tenang Berusaha Untuk Meleluasakan Hati Karena kunci dari Semuanya adalah Hati Kalau anda Belum bisa menguasai Hati Berapapun Uang yang Anda dapatkan Rasanya Tidak akan Pernah cukup Kenapa Karena kita Akan selalu Mencari sesuatu Yang lebih lagi Tau gak Bagaimana Mencukupkan Diri Dengan Cara Menyendekahkan Harta kita Menziakati Harta kita Sehingga kita Akan menjadi Tenang Dan Harta kita Yang sebenarnya Adalah Harta kita Yang dibelanjakan Di jalan Allah Jadi Kalau anda Punya Harta Disaving Maka Harta itu Belum hak Tapi Manakala Anda sudah Yakati Mana akan Menjadi berkah Itulah Makanya Sebaiknya Anda hitung Harta anda Mumpung Bulan Romana Seperti ini Anda bisa Yakati Jangan sampai Lewat Bitul Fitri Karena Menjadi Sedekat Biasa Saja Jadi Cara Terbaik Untuk Kaya Adalah Zakat Dan Sedekat Bagaimana Menurut anda Menggosinahkan Anda Tentu Punya Sesuatu Yang lain Namun Sumberkan Dari Kitab Sungsi Ketika anda Kembali Kepada Al-Quran Maka Masalah Selesai Namun Ketika anda Mencari Referensi Di luar Al-Quran Maka Pasti anda Akan Bunda Tidak Akan Tenan Karena Pasti Irfan Sejap Salah Ilmu Ilmu Yang Sekarang Ketika Mendapatkan Sebuah Hasil Riset Ternyata Sudah Diterus Dalam Al-Quran Sekian Ribu Tahun Yang Lalu Dan Banyak Dari Periset Periset Kemudian Ketika Membaca Al-Quran Maka Nilainya Sinkron Banyak Dari Mereka Kemudian Masuk Islam Karena Menggunakan Otaknya Untuk Berpikir Karena Realistis Berarti Orang Yang Tidak Menggunakan Otaknya Untuk Berpikir Mungkin Belum Mendapatkan Hidayah Nah Jadi Bagaimana Di bulan Suci Gunakan Waktu Anda Sebaik Mungkin Untuk Banyak Menghasilkan Karya Produktif Agar Anda Menjadi Jauh Lebih Hebat Karena Di bulan Suci Aktivitas Anda Dinilai Lebih Berlipat Daripada Hari Biasa Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Bermanfaat Abans Bermanfaat Jogong Bermanfaat